Assalamualaikum sahabat youtube, salam rahayu, semoga diberkahi selalu oleh Allah SWT, Karunia Rahmat, nikmat nafas yang tidak ada hentinya berjalan tiap detik tiap hari, selama kuota umur masih ada. Kali ini saya dipertemukan lagi dengan TV mati merek LG Platron, akan saya cari sebab kerusakan yang menjadi kematian, kenapa led power juga tidak mau menyala, mari kita segera bongkar cari sebabnya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya mainboard dikontrol, diperiksa lebih mendalam, ternyata semua mulus baik, tidak bermasalah, kecuali arus tegangan 115V ngedrop, dikarenakan playback core slating, sudah pasti harus ganti baru. Ini bentuk fisiknya playback, dengan nomor seri 61746006H, yang menjadi masalah utama TV tidak bisa nyala karena ngedrop tegangannya, disebabkan karena core slat lilitan induktornya pada trafo playback. Kemudian saya ganti yang baru, saya dapat playback ini dari online lewat Sofie. Saya tidak usah jauh-jauh cari Sofie, kebetulan Sofie tetangga saya loh, eh, maaf salah, tetangga saya itu namanya Sofie ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kalau KW 10, apalagi yang kawar-kawar, lebih parah lagi. Sekarang sudah selesai mencoba, lalu ditutup bok TV-nya, jangan lupa, Ong. Kalau nutup yang rapat, Ong, agar jangan sampai kemasukan tikus, paling main jijikan lagi kalau tikus kencering, baunya ndak karuan. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah hasilnya lumayan, gambar baik hasilnya pas, karena playback-nya bukan yang kawar-kawar. KW 2, KW 3 pun sudah tidak baik, apalagi kalau yang kawar-kawar, haduh bikin pusing deh. Juga bikin mumet bisa-bisa saya lagi-lagi ke warung beli Bodrex, mulanya jangan suka beli playback yang kawar-kawar, parah hasilnya. Sudah selesai sekarang tinggal kopinya diminum, Ong. Biar tidak ngantuk, capek belum istirahat. Ngantuk lagi, mulanya kopinya diminum supaya biar terang kaya lampu yang 100 watt terangnya. Itu lihat di belakang penontonnya, cuma ada dua orang, kayaknya mereka juga sudah pada ngantuk. Wah, pisang itu mah kesukaan tuyul, Ong. Biar pintar cari duit ya, Om. Kayak tuyul-tuyul itu loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!